Halo guys kembali lagi video kali ini kita lagi ada proyekan pasang lampu alis lagi dan kali ini kita bakal pasang lampu alis di motor vario 125 yang LED new dan ini masih pertama kalinya kita bikin konten untuk pemasangan alis di Honda vario 125 yang new ya jadi seperti ini motornya warna hitam dan ini kelihatannya masih belum ada variasi sama sekali ya masih standar jadi ini lampu alisnya kita pakai lampu alis yang running ini warna S blue dan runningnya warna kuning ya seperti biasa dan ini untuk lampu alisnya ini yang kualitasnya bagus ini mirip dengan merek AS tapi ini bukan merek AS ya tapi untuk kualitasnya nggak kalah dengan yang merek AS dan ini juga ada modulnya jadi untuk spesifikasinya disini tegangannya 12 volt dan untuk panjang lampu alisnya 30 cm dan selain pemasangan lampu alis juga disini kita bakal pasang winglet juga ini wingletnya yang yang model terbaru ya dari Ghandi custom terus ah mau pasang visor juga kayak gini modelnya untuk bahan-bahan ini bisa teman-teman cek di deskripsi untuk link pembeliannya jadi langsung aja sekarang kita bongkar motornya untuk dipasangkan lampu alisnya selamat menikmati 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 oke sekarang kita masuk ke proses untuk membuka mica reflektornya dan tekniknya seperti biasa kita panaskan terlebih dahulu menggunakan head gun agar lem-lemnya itu bisa melunak baru kita congkel pakai obeng ya dan dibantu arat khusus juga untuk membuka headlampnya seperti yang ada di video tapi sebenarnya pakai obeng saja bisa ya cuman agar lebih rapi dan lebih mudah kita bisa pakai alat khusus untuk membuka headlampnya seperti yang ada di video dalam proses ini kita membutuhkan ketelatenan dan kesabaran ya jadi harus hati-hati dalam membuka mica reflektornya agar tidak pecah dan kalau sudah mulai ngangkang mica reflektornya bisa kita tarik seperti ini sambil dipanaskan agar lemnya itu tidak apa ya tidak ketarik biar tidak nempel ke itunya ke reflektornya sekarang kita lanjut untuk membuka bagian tutup depannya ini disini ada enam baut yang harus kita lepas kalau nggak salah ya sekarang bisa kita lepaskan di bagian reflektor dan mica alisnya di bagian belakang ini jadi ini dia Mika dan reflektor alisnya dan lampu alisnya bakal kita taruh disini ya kita lepaskan dulu mikanya dari reflektornya tergantung untuk memasang lampu alisnya kita harus gerinda dulu di bagian reflektornya ini ya karena kalau enggak digerinda kita enggak bisa pasang alisnya karena enggak ada tempatnya jadi harus bikinkan tempat alisnya dulu dengan cara menggerinda di bagian reflektornya ini dan disini saya menggunakan gerinda mini untuk memotongnya atau teman-teman bisa menggunakan gerinda biasa juga bisa ya hasilnya seperti ini setelah kita potong setelah kita gerinda ya dan ini sudah bisa kita pasang alisnya ini panjang lampu alisnya lebih ya tapi enggak saya potong karena lemnya itu juga kuat enggak susah untuk membuka lampunya dari dalam selangnya makanya saya biarkan aja seperti itu dan di bagian mikanya ini saya lubangi untuk agar bisa dilewati lebihnya alisnya itu jadi sebenarnya enggak perlu memotong atau menggerinda di bagian mikanya tuh bisa asal lampu alisnya ini dipotong dulu ya tapi karena takut rusak lampu alisnya lalu dipotong jadi saya biarkan aja seperti itu jadinya seperti ini setelah kita pasang jadi ada lebihnya untuk di bagian lampu alisnya dan ini tampak belakangnya seperti ini sekarang bisa kita lakukan hal yang sama untuk di bagian lampu alis yang sebelahnya dan ini udah selesai dua-duanya sekarang bisa kita pasang kembali ke karetnya itu reflektor nya yang hitam itu ya untuk di bagian belakangnya di belakang selang alisnya itu bisa kita tambahkan aluminium foil bisa kita tutup pakai itu ya biar cahayanya itu tidak mengganggu ke bagian lampu utama nantinya jadi bisa kita tutup pakai aluminium foil dan ini juga bisa apa ya membuat cahayanya itu bisa lebih merata kalau kita pakai aluminium foil dan hasilnya seperti itu ya setelah kita tambahkan aluminium foil dan disini saya juga pengen menambahkan lampu alis yang satu mode aja yang satu warna gitu ya di bagian lampu utamanya di bagian bawah sini dan disini saya menggunakan lampu alis yang modelnya seperti ini ini warna merah lampu alisnya satu mode dan panjangnya ini 30 cm dan masih kepanjangan ya jadi harus kita potong dulu dan disini ada garisnya untuk memotongnya ya jadi kita potong di dua garis saja untuk memotongnya mungkin ini sekitar lima sepuluh eh di bawah 10 cm mungkin ya untuk panjangnya dan disini bagian lampu utama di reflektor yang hitam ini saya coba sedikit untuk tempat lampu alisnya jadi alisnya kita pasang seperti ini agak masuk ke atas ya agak lebih sedikit ke atas makanya disitu saya coba sedikit untuk tempat alisnya dan untuk lemnya bisa menggunakan lem Cina atau lem tetes tapi jangan terlalu banyak ya yang penting nempel dan merata lemnya ini bagian kirinya sudah selesai dan lanjut ke bagian kanannya juga sama ya pemasangannya dan hasilnya seperti ini ini tampak bagian depan dan tampak bagian belakangnya seperti ini jadi untuk di bagian ujungnya itu agak lebih sedikit ke atas ya Oke sekarang kita lanjut untuk pemasangan modul lampu alisnya yang lampu alis running yang bagian atas ya dan modulnya belum dipasang jadi untuk modulnya di sini saya akan pasangkan di sebelah sini di bagian samping alisnya itu ya saya gunakan lem Cina atau lem tetes untuk menempelkan modul lampu alisnya terus untuk mudi modul yang yang satunya kita tempelkan di sebelahnya juga jadi nanti untuk modul yang kanan disambungnya ke lampu alis yang kanan dan modul yang dikiri sambungnya ke lampu alis yang dikiri nantinya untuk modulnya karena ke proses penyambungannya jadi untuk penyambungannya di sini ada tiga kabel untuk masing-masing lampu alis kanan dan kirinya untuk yang lampu alis running merah hitam dan kuning untuk merah itu musuh adalah plus hitam minus dan kuningnya adalah ke lampu sennya jadi untuk di hitam sama merah min dan plusnya itu paralelkan semuanya dari lampu alis yang running sama lampu alis yang satu mode yang dibawa jadi semuanya diparalelkan hitam ketemu hitam merah ketemu merah jadi untuk lampu eh untuk di bagian lampu alis yang dibawa itu kabelnya juga warna merah sama hitam min dan plusnya kita minus dan merah plus ya jadi semuanya ditemukan diparalelkan hitam ketemu hitam merah ketemu merah jadi totalnya semuanya ada empat kabel warna merah dan empat kabel warna hitam ya yang kita sambungkan dan hasilnya seperti ini setelah kita paralelkan semuanya jadi sekarang sudah ada dua kabel inputan ya untuk merah dan hitamnya untuk min dan plusnya jadi nanti setelah kita sambungkan ke perkabelan motornya yang itu nanti akan nyala semua untuk di bagian lampu alis atas dan bawahnya Oke sekarang penyambungan udah selesai bisa kita pasangkan soketnya ini antara lampu alis dan modulnya ya untuk di bagian lampu alis runningnya sekarang kita lanjut ke pemasangan lampu devilnya di bagian lampu utamanya ini kita lepaskan dulu lampu utamanya dari reflektornya jadi untuk lampu devilnya di sini saya menggunakan lampu strip seperti ini ini lampu strip 3528 kodenya kalau nggak salah ya jadi yang kecil dan untuk masing-masing lampu devil di sini saya gunakan satu strip lampu saja Oh ya untuk lampu stripnya itu lampu tegangannya 12V ya dan disini sudah ada double tipnya bisa kita lepaskan dan langsung kita tempelkan ke bagian sini ini untuk di bagian lampu dekat dan ini bagian lampu jauhnya posisinya seperti itu jadi semuanya ada empat strip untuk di bagian lampu devil kanan dan kiri bagian lampu dekat dan lampu jauhnya dan bisa kita tambahkan lem Cina agar lebih kuat dan lebih tahan panasnya karena disitu kan dan agak panas nantinya setelah lampu utamanya nyala dan hasilnya seperti ini setelah kita tempelkan dan ini sudah kita sambungkan juga dan untuk penyambungannya tetap ya jadi setelah kita potong bisa sambungkan kembali minus ketemu minus plus ketemu plus gitu ya jadi cuman ada dua kabel nanti di inputannya ada di sini juga kabelnya saya kasih warna merah sama hitam kita minus dan merah plus ya oke jadi sekarang bisa kita pasang kembali ke reflektornya sekarang bisa kita lanjut ke penyambungannya lagi jadi dari lampu alisnya tadi sudah ada dua kabel kabel warna merah sama hitam ya yang mana hitam minus dan merah plus dan di lampu devilnya juga udah sama ya merah hitam jadi kita juga paralelkan merah ketemu merah hitam ketemu hitam plus ketemu plus minus ketemu minus gitu ya dan untuk penyambungannya untuk di lampu merahnya kita sambungnya ke kabel warna coklat garis putih yang ada di kabel motornya itu dan cara penyambungannya kita bakar sedikit kita lukai kabelnya baru kita sambungkan seperti itu ya jadi untuk kabel warna coklat garis putih itu adalah plus lampu kotanya sekarang kita lanjut ke kabel warna hitamnya antara lampu alis dan lampu devilnya juga kita sambungkan dan kita sambungnya ke kabel warna hijau garis hitam itu adalah ground atau minus di motornya ya di kabel motornya jadi penyambungan kabelnya di soket itu di belakang kita sambungkan kabel warna hitamnya antara lampu alis dan lampu devilnya dan bisa kita tambahkan solder untuk lebih kuat penyambungannya ya nanti bisa kita rapikan pakai isolasi itu karena ke bagian kabel kuning kuning dari lampu alisnya yang lampu alis runningnya kabel kuning dari modul lampu alis kanan kita sambungnya ke kabel warna putih yang di kabel motornya ya itu adalah untuk sen kanannya jadi lampu alis di modul kanan kita sambungnya ke kabel warna putih selanjutnya untuk kabel warna kuning yang untuk sen kiri kita sambungnya ke kabel warna merah polos itu adalah untuk sen kirinya ya dari semua penyambungan ini bisa kita tambahkan solder agar penyambungannya kuat dan kita rapikan pakai isolasi ya pokoknya terserah teman-teman lah untuk merapikannya bagaimana ya jadi sekarang penyambungannya semuanya penyambungannya udah selesai tinggal kita pasang kembali untuk bagian depannya ini yang sudah kita pasangin lampu alisnya dan ini semuanya sudah saya tes tadi ya untuk fungsinya dan semuanya sudah nyala dengan normal ah cuman nggak saya videokan untuk tesnya tinggal teman-teman lihat nanti aja setelah kita terpasang ke motornya ya dan sebelum kita pasang mika reflektor nya kita bisa bersihkan dulu bagian-bagian yang kotor baru kita pasang mika reflektor nya kita panaskan lagi agar lem lemnya itu bisa melunak dan bisa nempel kembali ya dan kita tekan-tekan sampai mikanya itu tertutup rapat kembali kita lihat oke semuanya sudah kita pasang visornya sudah kita pasang juga dan wingletnya sudah kita pasang juga jadi cukup bagus untuk wingletnya ini dan kita coba nyalakan ya untuk hasil lampu alisnya jadi kurang lebih lampu alisnya seperti itu dan untuk di bagian lampu utama ini belum bisa kita matikan ya karena belum kita pasangi saklar belum ganti saklarnya karena saklarnya masih belum datang jadi di bagian lampu dekatnya itu juga lampu devilnya juga sebenarnya ada ya cuman karena lampu utamanya masih nyala jadi devilnya gak kelihatan coba seandainya lampu utamanya ini bisa dimatikan tampilannya bakal jauh lebih keren lagi ini sebenarnya dan bisa dilihat untuk di bagian lampu alisnya juga nyalanya sempurna ya tidak ada sama sekali tidak ada bintik dan kalau kita send hasilnya seperti ini dan runningnya pun juga bagus ya smooth gak apa ya gerakannya itu gak kasar gitu ya jadi kurang lebih hasilnya seperti itu dan kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati